Hai eh nomor berikutnya jika panjang bd-14 dan ad-6 panjang sisi B adalah ya BD nah ini d-14 bd-14 dan ad-6 nah ini 6 oke nah untuk soal seperti ini kita gambar ya ini 115 kalau karena harus lurus ini berpelurus ya berarti 65 kita lihat polanya ini saya kasih titik disini ada sentuh 65 dan titik ini 64-diti biar enak ditambah tingkatnya karena yang ditajakan adalah ini bcs x xx axik gambar lagi 65 nya orientasi tak sama kan ini adalah 65 ini titik berarti ini adalah titik E terus ini tetap ini titik B dan ini E, B nanti-nanti pasti D diketahui ini 10 total ini adalah 20 sekarang yang ini panjangnya E, B, E, B yang ditanyakan terus E, D terus E, D ini adalah 8, kita tinggal bandingkan X banding 20 sama dengan 8 banding 10 X banding 20 sama dengan X banding 20, 8 banding 10 8 banding 10 maka X sama dengan 8 per 10 kali 20, ini dicoret dapat 16 jadi X sama dengan 16 dan jawabannya adalah B oke, jawabannya B ya